Assalamualaikum halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 5 fitur tersembunyi yang ada di hape Oppo yang mungkin kalian belum tahu. Sebelumnya video pertama sudah saya buat dan ini adalah video keduanya. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan, yang pertama adalah mengetahui password wifi yang sudah terhubung di hape Oppo kalian. Dan cara untuk melakukannya sangat mudah, ini untuk contoh hape Oppo saya sudah terhubung ke spot wifi. Kita tekan dan tahan, nah seperti ini. Kemudian di saat terhubung tinggal kita klik saja untuk wifi nya. Berikutnya pilih kode QR, verifikasi. Kemudian silahkan kalian gunakan untuk hape lain dan download aplikasi QRN Barcode. Kita pilih saja di sini, kemudian kita scan untuk barcode yang ada di hape Oppo. Nah setelah berhasil di scan, maka di sini akan ditampilkan untuk password nya. Silahkan lihat, untuk password saya bisa dilihat. Oke, itu untuk trik yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah menampilkan aplikasi yang berjalan pada background. Ketika kita hapus untuk semua aplikasi yang sedang berjalan, maka sebenarnya masih tetap ada aplikasi yang berjalan di hape Oppo ini ya. Dan cara untuk mengetahuinya sangat mudah. Dan trik ini sangat berguna buat kalian yang ingin mengetahui aplikasi apa saja sih yang menyita RAM ya. Nah di sini kita masuk ke menu pengaturan, kemudian kita masuk ke opsi pengembang. Kemudian di sini kita pilih pengaturan tambahan. Berikutnya pilih opsi pengembang. Nah untuk cara memunculkan opsi pengembang ini sangat mudah ya. Silahkan kalian cek untuk videonya di atas. Berikutnya pada opsi pengembang ini tinggal kita scroll. Lalu setelah itu pilih pelayanan berjalan. Nah di sini akan kita temukan semua aplikasi yang berjalan pada background. Walaupun kita lihat seperti ini, tidak ada aplikasi yang berjalan. Tetapi kalau kita lihat di opsi pengembang ini akan terlihat ya. Nah ini adalah beberapa aplikasi yang sedang berjalan. Kalau sekiranya kalian tidak memerlukannya, lebih baik ditutup saja. Contohnya saya ingin menutup aplikasi WhatsApp. Tinggal kita pilih, lalu setelah itu pilih berhenti. Nah kalau ada aplikasi asing di HP kalian, maka lebih baik dihentikan saja. Supaya untuk kerja RAM kalian tetap normal, tidak terganggu. Kemudian fitur yang ketiga di HP Oppo yaitu menyalakan layar dengan mengetuknya seperti ini. Nah jadi kita tidak perlu untuk menyalakannya menggunakan tombol power ya. Tinggal kita mengetuknya dua kali. Misalnya mati seperti ini, tinggal kita ketuk dua kali maka layar akan hidup. Caranya pertama kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP. Kemudian setelah itu kita cari layar awal, layar kunci dan tampilan selalu aktif. Kita pilih saja. Nah berikutnya kita aktifkan pada ketuk dua kali untuk membangunkan layar. Dan berikutnya untuk layar bisa kita buka dengan mengetuknya dua kali. Seperti ini. Nah oke sekali ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tombol power untuk menghidupkan layar. Kemudian untuk fitur yang keempat yaitu merekam percakapan telepon secara otomatis. Ketika ada telepon masuk, maka kita bisa merekamnya secara otomatis tanpa menekan tombol apapun. Nah cara untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Oke langkah pertama kita buka aplikasi telepon yang ada di HP OPPO kalian. Kemudian setelah itu klik di sini di bagian atas. Berikutnya pilih pengaturan. Kemudian kita pilih di sini rekaman panggilan. Berikutnya tinggal kita pilih untuk opsinya. Merekam nomor tak dikenal atau ingin merekam semua panggilan yang masuk. Terserah ya, bisa kita pilih mana saja. Berikutnya ketika ada panggilan masuk ke HP kalian, maka akan direkam secara otomatis. Dan nanti kita bisa mendengarkan untuk suaranya. Oke itu dia untuk fitur yang keempat. Kemudian fitur yang kelimanya masih berhubungan dengan telepon yaitu memblokir semua panggilan yang masuk. Cara ini sangat berguna ketika kalian ingin terbebas dari panggilan seseorang. Cara ini sangat berguna ketika kalian sedang main game dan tidak ingin diganggu oleh panggilan telepon. Caranya kita buka menu telepon seperti ini. Kemudian kita klik di bagian atas. Berikutnya pilih blokir dan filter. Kemudian izinkan. Izinkan lagi. Kemudian kita klik di sini. Pilih tetapkan aturan. Nah berikutnya pilih lagi blokir panggilan. Kemudian di sini pilih lagi blokir semua panggilan. Oke aktifkan. Begitu pun untuk sim 2 nya bisa kita atur seperti ini. Nah jadinya nanti semua yang panggilan masuk ke hp kalian akan tertolak atau terblokir. Jadi kalau kalian mau main game ya tinggal enak-enakan main ya. Oke teman-teman itu dia kelima fitur tersembunyi di hp Oppo yang mungkin kalian belum tahu. Selamat mencoba dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.